Betah jomblo, Bili Syah Putra santai, jodoh gak kemana. Selebriti Bili Syah Putra tidak mematok target apapun untuk kehidupannya di 2023, apalagi urusan asmara. Sampai sekarang saat ini adik almarhum Olga Syah Putra ini masih betah dengan status jomblo yang disandangnya. Sejak beberapa tahun lalu, banyak wanita yang sudah mampir di kehidupan Bili Syah Putra. Pesohonannya mampu melakukan kaum hawa bahkan dari kalangan artis. Setidaknya ada lima pesohon yang pernah jadi kekasih Bang Bili. Mereka yakni Syah Nas Sadiqah, adik Rafi Ahmad yang menggain hubungan dengan Bili pada 2014. Kemudian ada Susan Sameh yang bertahan satu tahun berpacaran dengan Bili dari 2016 hingga 2017. Yang ketiga yakni Hilda Fitra, mantan istri Chris Hattah. Kemudian Bili berpacaran dengan model cantik Elvi Caroline pada 2019. Putus dari Elvi, Bili Syah Putra berpacaran dengan Amanda Manopo. Isu beda agama dan rumor Bili berselingkuh membuat hubungan keduanya berakhir. Padahal sempat diberitakan akan menikah, setelah keduanya menjadi model baju kebaya pengantin Andang Avanti. Bili saat ini ingat terlalu panjang membahas kehidupan asmaranya. Dirinya pun mengaku belum berniat untuk menikah di tahun 2023 ini. Di tahun ini, Bili hanya ingin menjalani hidup apa adanya, entah apakah nantinya akan bertemu dengan jodoh atau tidak. Dirinya tidak dipusingkan dengan hal asmara tersebut. Meski kerap menjadi sorotan publik dan selalu dihubung hubungkan dengan perempuan-perempuan yang bekerja bersama dirinya, Bili menanggapi santai komentar-komentar retizen yang tak jarang menjodoh-jodohkan dirinya. Bili pun tidak akan menutup-nutupi hubungan asmara yang nantinya akan terjalin kepada media maupun publik. Oleh karena itu, publik nanti akan langsung tahu apabila dirinya sudah memiliki tambatan hati atau tidak. Saat ini, Bili mengaku masih menikmati kesendirian dengan status jomblo yang disandangnya. Dirinya pun tidak dikhawatirkan akan segera menikah atau tidak. Saat ini yang paling penting untuk Bili adalah karirnya, hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Dirinya cukup menikmati kehidupan seperti ini, bermain dan berkumpul bersama teman-teman dan keluarga menjadi kebahagiaan sendiri untuk adik almarhum keluarga Syah Putra ini. Bili pun mengaku tidak ingin buru-buru dalam mencari pilihan jodoh yang bisa melepas masa-masa lanjangnya. Buru-buru hanya akan membuat dirinya jatuh dalam kesalahan memilih pasangan. Namun meski tidak buru-buru, dirinya tidak menutup hati kepada siapapun yang nantinya akan tertambat ke hatinya dalam waktu dekat atau lama. Bili menanggapi hal tersebut dan tidak memusingkan apakah akan segera menikah atau tidak. Bili Syah Putra menikmati setiap momen hidupnya saat ini.